Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat mockup casing handphone dengan menggunakan Corel Draw Jika Anda mengikuti video ini sampai tuntas, dijamin Anda pasti bisa membuat mockup ini Dan teman-teman semua juga dapat membuat mockup ulang untuk casing handphone yang berbeda-beda Dan teman-teman juga dapat menggunakan file mockup yang saya bagikan Silahkan download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat mockup casing handphone dengan menggunakan Corel Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman, kita mulai Saya buka Corel Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan file mockup seperti ini Untuk casing yang tidak digenggam atau handphone yang tidak digenggam Sebenarnya untuk penjelasan cara teori sudah saya sampaikan di tutorialiduan.com bagaimana cara membuatnya Nah ini penjelasan cara teori nya teman-teman Untuk membuat mockup casing handphone tanpa digenggam Ini ada penjelasannya disini teman-teman Penjelasannya Sampai bagaimana cara menggunakannya Dan jadi seperti ini Ini terlihat real sekali Beple embossnya terlihat Lakukannya terlihat ya Nah teman-teman bisa download mockup ini disini teman-teman Download disini Nah untuk mockup casing handphone yang sedang dipegang Itu akan saya jelaskan di video tutorial ini sampai tuntas dari awal Nanti dibuatnya seperti ini Jadinya teman-teman yang digenggam atau dipegang ya Baik kita mulai ya teman-teman Pertama saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan mockup yang saya bagikan Teman-teman akan menerima file seperti ini Ini ada handphonenya Ini saya buat casingnya Tinggal dimasukkan gambar teman-teman Cara masukkan gambar Pilih gambarnya Contoh gambarnya ini ya Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Jebret Nah sudah masuk seperti ini Kalau kita perhatikan ini Jadinya plate ya Embossnya tidak terlihat Nah bagaimana biar terlihat real Caranya teman-teman Klik kanan Kita edit dulu Kita edit Nah gambar ini kita pindah ke posisi paling bawah Klik kanan Pilih order Baru pilih to back Nah ini terlihat sudah Mulai terlihat Lekukannya Baru klik kanan Baru finish Nah ini hasilnya teman-teman Terlihat Seperti Nyata atau real Kalau di photoshop Bisa langsung dimasukkan Dan langsung terlihat Lekukannya Tapi kalau di corel Saya belum menemukan Bagaimana cara Saat dimasukkan gambar Langsung Berbentuk seperti ini Yang terlihat real Atau terlihat Lekukannya Tapi bisa diakali Seperti Cara saya tadi Nah berikutnya Saya akan jelaskan Bagaimana cara Membuat mockup Casing handphone Yang dipegang Saya punya contoh Gambar seperti ini Teman-teman Kita akan Buat dari awal Tekniknya sama Teman-teman Tekniknya sama Bagaimana cara Membuat mockup ini Saya akan buat ya Pertama saya akan Membuat garis Atau len Membentuk Ini Handphone ini Membentuk handphone ini Teman-teman Bisa menggunakan Ini Saya menggunakan Pen Tool Saya menggunakan Pen Tool Saya zoom dari sini saja Dari sini Saya klik di sini Teman-teman Rapi dan tidak rapinya Tergantung teman-teman Saat menyeleksinya Atau saat membuat garis ini Saya buat di sini Saya seleksi begini teman-teman Kesini Ya Ini garis bisa diganti Warnanya teman-teman Kalau misalkan ingin warna lain Misalkan saya pilih warna kuning Seperti ini Ya Baru teman-teman Kesini lagi Klik tahan Tarik Kita lakukan Begini Nah ini kan Tidak bisa langsung klik di sini Panjang dia Nah biar bisa diputus Biar bisa kita menentukan Panjang dan pendek garisnya Kita putus ya Teman-teman Cukup menekan tombol ALT pada keyboard Klik di titik akhir Maka Dia putus Oke Baru kita lanjut Kesini teman-teman Kesini Kesini lagi Lengkungkan Begini Oke lanjut kesini Bisa lanjut kesini 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 lagi Pelan-pelan saja Agar hasil yang didapat Bisa detail dan rapi Kesini lagi Lengkungkan Begini Kesini Oke Tekan ALT Scroll ke atas Kalau scroll ke atas Di Corel itu ALT baru scroll Ini bisa langsung kesini Kita coba Langsung kesini Lengkungkan Oke bisa ya Ini kan harus diputus nih Tekan ALT baru klik disini Klik Baru kesini Kita lengkungkan lagi teman-teman Kesini saja Oke Kesini Nah ini kan harus diputus nih Kalau kesini kan Gak sempurna tuh seleksinya Baru tekan ALT Klik lagi disini Klik akhir Baru kesini lagi Berlalu tarik disini Oke Tekan ALT Scroll ke atas Ini diputus dulu ALT Klik Kesini Nah Selanjutnya Langsung kesini Karena ini kan Gambar lengannya di bawah Di bawah Casing handphonenya Kesini Gini ya Tekan ALT Scroll Untuk menggeser ke kanan Dan ke kiri Tekan CTRL Baru scroll Gini Oke Saya zoom Kesini Ini kesini sedikit teman-teman Nah kesini Kesini Oke ALT scroll Ini kesini ALT scroll Ini agak melengkung Berarti kesini dia Begini Ini begini ALT scroll Kita zoomnya kita kurangin Begini Langsung kesini Tarik Oke ALT scroll Bisa kesini Kesini lagi Tarik Oke Kesini Oke Zoom Kesini Kesini Oke ALT scroll Ini kesini teman-teman Kita bengkukkan sedikit Disini Kita kesini dulu Lalu Lalu sedikit Oke Langsung ke bawah sini Oke ALT kita putus Kesini Scroll ALT scroll Kesini Kayak begini Kesini Baru kesini Agak melengkung sedikit Tarik begini ALT scroll CTRL Scroll ALT klik Untuk memutusnya Baru kesini Begini sedikit Oke ALT klik Baru kesini ALT scroll Kesini ALT scroll CTRL Scroll Kesini Oke Sini Sini Lagi Zoomnya Kita kurangi Oke Baru kesini Teman-teman Oke Kita bengkukkan Oke Ini kan Gak bisa lurus Nih ALT Klik Gitu ya Ini kita bengkukkan sedikit Begini Baru kesini Langsung Oke Sudah selesai Ini Kita buat seleksi Kita zoomnya Kita normalkan Setelah selesai Kita buat Garis Membentuk gambar Handphone ini Nah Selanjutnya Kita akan Buat lagi Garis Membentuk Ini Kamera ini Kita buat Saya zoom disini Teman-teman Saya zoom disini Saya buat Masih menggunakan Pen tool Pen tool Klik disini Klik disini Begini Garisnya Saya ganti Warna merah saja Nah Begini Terus disini Kliknya Baru kita Langkungkan Begini Baru klik disini Sudah melengkung Seperti ini Oke Baru klik disini Teman-teman Disini Baru kesini lagi Langkungkan lagi Oke Ini sudah langsung Bisa kesini Teman-teman Klik disini Nah gitu Sudah seperti ini Baru Kotak Yang besar ini Yang berwarna kuning Yang telah kita buat Garisnya Kita akan lubangin Dengan menggunakan Ini Dengan menggunakan Lingkaran kecil ini Atau objek kecil ini Caranya Teman-teman seleksi Seperti ini Dua-duanya Berarti kotak yang besar Yang berwarna kuning Dan warna merah ini Terus seleksi Teman-teman ya Seleksi seperti ini Begini Maka akan tampil Kelompok shaping ini Teman-teman Kelompok shaping ini Lalu pilihnya adalah Trim Untuk melubangin Trim Nah ini berlubang teman-teman Kalau saya geyser begini Dia berlubang Kalau saya warnain Begini Dia berlubang Nah itu yang kita inginkan Saya kembalikan ya Kembalikan Oke Sudah berlubang seperti ini Selanjutnya Kita akan seleksi Kita ambil Gambar handphone Tanpa lengan Dan tanpa background Berarti kita seleksi Dua buah objeknya Gambar ini Dan gambar ini Atau objek Garis ini Yang telah berlubang Blok seperti ini Kembali Dua-duanya Berarti yang terseleksi adalah Gambar dan garis ini Seperti ini Maka akan tampil Kelompok shaping Kembali ini Nah Lalu teman-teman Pilihnya adalah Intercept Ini artinya Menciptakan objek baru Dari perpotongan Gambar dan garis Saya klik Maka akan tercipta Objek baru Ini garisnya Saya singkirkan Taruh sini Dan ini adalah Gambarnya Nah Gambar yang telah Kita Intercept tadi Oke ya Gambar ini ya Saya kembalikan ke sini ya Saya tinggalkan kembali Saya tinggalkan kembali Nah begini saya tinggalkan Berarti ini ada dua objek Gambar yang utama Gambar handphone ini Oke ya Sampai sini ngerti ya Teman-teman ya Nah Selanjutnya Gambar ini Akan saya rubah Menjadi warna abu-abu Kalau membuat mockup Itu gambarnya Selalu Warnanya abu-abu Oke ya Saya pilih ya Saya pilih Lalu teman-teman Pilih menu Efek Terus pilih Adjust Kalau misalkan Tampilan menunya ini Berbeda dengan Tampilan di Corel Teman-teman semua Teman-teman bisa lihat Di sini Pilih menu Windows Baru pilih workspace Saya pilihnya Klasik Mungkin teman Memilihnya default Saya pilih yang klasik ya Teman-teman ya Oke lanjut Pilih menu efek Baru pilih Adjust Baru pilihnya adalah Desaturate Maka warnanya Dari tadi warna Hijau Berubah menjadi Warna Abu-abu Ini hanya menindis Saja teman-teman Nah begini Menindis aja Saya kembalikan ya Saya kembalikan Nah selanjutnya Selanjutnya Warna ini Akan kita rubah lagi Warnanya sedikit Ke putih Jadi abu-abunya Masih terlihat Tapi agak putih lagi Sedikit Nah caranya Tetap kembali Pilih menu efek Pilih adjust Baru pilihnya adalah Brightness contrast Nah settingan seperti ini teman-teman Disini bisa teman-teman Tambahkan 10 Seperti itu ya Jadi 30 Min 50 10 Kalau misalkan kurang Tinggal teman-teman Atur aja warnanya disini Kalau mau up itu Warnanya harus begini teman-teman Oke lanjut ya Baru kita oke Setelah begini Ini baru kita duplikat Menjadi 2 buah Saya geser kesini Saya duplikat ya Satu Dua Selanjutnya Yang ini Yang dua-dua objek Yang hasil duplikat Kita akan kita Transparankan Dengan Dua metode Yang pertama ini Kita pilih dulu Yang pertama Pilih menu Transparant tool Disini Transparant tool Langsung kesini Pilihannya Pilihnya adalah Multiply Nah disini Dimultiply Teman-teman isi Angkanya Dua puluh Dua puluh Di enter Warnanya Akan Transparant teman-teman Nih Terlihatnya transparant Nah yang ini sama Tapi metodenya beda Kita pilihnya adalah Substract Disini kita masukkan Tiga puluh Nah tiga puluh Kalau misalkan Lekukannya Terlihat kurang Teman-teman bisa atur disini teman-teman Misalkan kalau kita Bikin sepuluh Dia lebih Ke abu-abu lagi Nah saya menggunakan Tiga puluh Kalau di atas Tiga puluh Dia akan Mengurangi warna Abu-abunya Siap Ke tiga puluh saja Tiga puluh Begini Nah selanjutnya Setelah kita Berubah Menjadi Transparant Kedua-dua objek ini Selanjutnya Garis ini Kita kembalikan ke sini Posisinya Kita kembalikan ke sini Nah begini Selanjutnya yang ini Kita masukkan ke dalam garis ini Kedalam garis ini teman-teman Masukkan gambar ini Yang telah ditransparankan Kedalam sini Kita cek dulu power clip kita Pilih menu tool Option Power clipnya Harus yang pilihan seperti ini teman-teman Jangan pilih yang ini Yang neper Jadi otomatis ke tengah Maksudnya Oke ya Saya oke Saya masukkan ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan di dalam sini Masuk dia Ini juga sama Klik kanan Pilih power clip Masuk Nah Sudah seperti ini teman-teman Baru teman-teman Ambil gambar Ambil gambar File Import Ambil gambar Dekorel Misalkan saya ambil contoh Gambar ini Saya letakkan di sini Nah begini Nah kita atur kemiringannya Teman-teman sama seperti ini Kalau teman-teman bingung Cara mengatur berapa kemiringannya Bisa diakalin seperti ini Teman-teman buat garis Buat garis di sini Menggunakan ini Freehand Buat garis lurus dulu teman-teman Dari sini Dari sini Buat garis lurus begini Oke begini Nah lalu garis ini kita miringkan Kita ingin mengetahui Berapa derajat kemiringan ini Kemiringan ini Casing handphonenya ini Oke saya zoom di sini Klik lagi sekali Ini hanya Trick aja teman-teman Ini sumbunya Taruh di sini Baru kita geser begini Nah ini Kelihatan kemiringannya ini Saya genapkan aja Jadi 337 Oke Sudah ketahuan nih kemiringannya teman-teman ya Berarti Yang di sini Ini saya Singkirkan Nah ini kita atur kemiringannya Di sini 337 Enter Nah begini kemiringannya Buat teman-teman masukkan dalam sini gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Klik Nah Kalau kita perhatikan di sini Ini kan gambarnya Plat ya Jadi lakukan dari casingnya Tidak terlihat Nah cara ngakalinya Sama seperti ini tadi Cara ngakalinya Oke Caranya teman-teman Pilih gambarnya ini Baru klik kanan Pilih edit power clip Nah baru gambar ini Kita pindahkan ke Posisi paling bawah Caranya Klik kanan Pilih order Lalu To back Nah Ini sudah terlihat nih Lakukannya Beple embosser terlihat Baru klik kanan Pilih finish Selesai Jadi seperti itu Cara buatnya Nah garis kuningnya Seperti apa Garis kuningnya kita non aktifkan Bisa lewat sini Pilihnya non atau klik kanan pada tanda silang di sini Pilih di sini aja ya Tanpa garis Nah hasilnya seperti ini teman-teman Gimana Mudah bukan Nah itulah teman-teman Tutorial bagaimana cara membuat mockup casing handphone Dengan dua model Yang pertama ini Yang pertama seperti ini Yang berikutnya seperti ini Semoga tutorial ini bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlanganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum